Terima kasih telah menonton Saya tidak tahu, tetapi Menurut saya, menurut saya Terima kasih telah menonton Gila Bola Terima kasih telah menonton Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan Ada kabar terbaru apa Dari Timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya Di Youtube Channel Gila Bola Dan jangan lupa, like, subscribe Serta aktifkan notification-nya Biar kalian tidak ketinggalan update Berita terbaru dari Gila Bola Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong Mengungkapkan perasaannya Usai Tim Garuda bantai Nepal 7-0 Dan lolos ke Piala Asia 2023 Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 Usai mengalahkan Nepal 7-0 Pada pertandingan Pamungkas Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 Yang digelar di Stadion Jabir Al Ahmad Khoi City Pada hari Rabu 15 Juni Dinihari Waktu Indonesia Barat Usai pertandingan Sinta Yong menyampaikan pesan menyentuh Dalam sesi konferensi pers Dari awal Saya sangat yakin Indonesia bisa lolos Kualifikasi Piala Asia Setelah terakhir lolos 2007 Sebagai tuan rumah Dalam kualifikasi ini Kami mampu tumbuh dan berkembang Dan kami siap tampil lebih kuat Di turnamen yang akan datang Ucap Sinta Yong Farudin Arianto dan kawan-kawan Lolos ke Piala Asia 2023 Setelah finish di posisi runner-up Grup A Dengan mengantongi 6 poin Hasil ini membuat Indonesia Meraih tiket keputaran final Piala Asia Dengan mengambil jatah Satu dari lima runner-up terbaik turnamen Pada laga penentu tiket lolos ke Piala Asia Indonesia Sukses membantai Nepal Dengan skor 7-0 7 gol Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat, Farudin Arianto Sadil Ramdhani, Elkan Beget Marcelino Ferdinand Dan 2 gol Witan Sulaiman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax